Saudara KPK telah menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK menyebut hasil pencucian uang yang dilakukan NMB mencapai 81,6 miliar rupiah. KPK telah menyita barang bukti pencucian uang Lukas NMB yang mencapai lebih dari 81 miliar rupiah, saudara. Selain uang tunai, KPK juga menyita aset-aset milik Lukas NMB yang berasal dari tindak pidana korupsi. Di antaranya ada apartemen, logam mulia, tanah hingga mobil mewah. Yang keempat, satu unit apartemen di Jakarta senilai 2 miliar. Yang kelima, sebidang tanah dengan luas 1.525 meter persegi. Beserta bangunan di atasnya terdiri dari hutan Grand Roya Angkasa, bangunan dapur dan bangunan lain yang terletak di Jayapura senilai 40 miliar. Yang keenam, satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai 5 miliar 380 juta. Terima kasih. Terima kasih.